Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Ipon Bawoli channel teman-teman kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya membuat lubang sepi dengan cara manual ya teman-teman jadi pertama-tama saya sudah memotong sisi kiri dan kanan pada media kerja yang akan saya buat sepinya ya teman-teman setelah itu kita tinggal mengikir menggunakan kikir segitiga ya teman-teman seperti ini dan kita ukur kedalaman dari sepi yang akan kita butuhkan ya teman-teman dan setelah itu kita coba masukin sepinya kalau sudah benar-benar pas kita sudah cukup dalam mengikirnya ya teman-teman ternyata hasilnya sudah cukup dan setelah itu kita harus memberikan garis pada kedua sisi untuk kita membuat lubang baut sebagai penahan sepi antara sepi dan saf agar supaya media kerja atau fully yang kita kerjakan ini benar-benar terikat kencang di saat kita akan menyetingnya ya teman-teman dan kita akan mengebornya setelah itu ya baik teman-teman proses pengeboran setelah itu kita akan mengebornya ya teman-teman dan kali ini saya mengebornya menggunakan mata bor dari naci ya teman-teman dengan diameter 9,5 mm ya teman-teman dan kita akan mengebornya pastikan semuanya sudah lurus sudah tepat pada posisi yang akan kita bor agar supaya tidak meleset pada bagian seharusnya kita pasang baut untuk menekan sepi yang ada di dalamnya ya teman-teman jadi kita harus benar-benar pastikan dulu tengah-tengah dan putaran bornya ini benar-benar lurus ya teman-teman agar setelah kita melakukan pengeboran di saat kita memasangnya tidak akan berubah diameter lubangnya ya teman-teman nanti setelah kita sudah selesai mengubornya kita akan membuat ulir atau kita akan mentapnya ya teman-teman agar supaya bisa dipasang baut untuk penahan sepi dan fuli ini ya teman-teman setelah sudah ditap barulah kita memasukkan baut untuk penahan sepi ya teman-teman dan setelah itu kita akan memasangnya pada shaft elmot atau elektromotor yang sudah kita siapkan ya teman-teman dan setelah itu kita akan pasang dan hasilnya seperti ini hasil akhirnya seperti ini dia bisa berputar dengan normal ya teman-teman dan ini juga menjadi video akhir dari saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan selamat sore Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih